Selamat sore teman-teman Satu aspas Indonesia Selamat sore untuk semua kalian Yang masih semangat Gabit di Gojek Oke Ini 5 Juli 2024 ya Kalian bisa lihat disini Kita login dulu tentunya Aplikasinya masih Offline ya 13 orderan Kita matikan dulu Untuk layanan GoFoodnya Kita pilih layanan GoRide GoRide Hemat GoRide EV Dan juga GoRide Comfort ya Kita akan lihat Orderan apa yang masuk ya Karena gue mau coba Bawa GoRide kan katanya Ada yang nanya nih Nggak main GoRide lagi Sekarang kita mainkan GoRide di jam sibuk sore Siap padat merayap Semangat jangan goyang Gojek Gaspol Gaspol Kita hamil aja ya Ini ke Stasiun tepat ya Dari Falmawan Tapi aduh Ini kenapa ya Kenapa muter begini Aduh Iya Trip dibatalkan Offline ya Kita Teman-teman Aduh Pusing juga nih ya Offline dulu Nanti kita mainkan Apa namanya Ra-autobit Ramangan aja ya Ra-autobit Ramangan Spat Jangan goyang Gojek Gaspol Gaspol Remblong Oke kita Nyalain Autobitnya Dan tentunya Kita Online kan ya Ini Agak-agak Ngelek nih Ayo Gojek Ayo Jack Itu dia Jack Autobit Ya Kita udah Cet Sekarang kita Cek Kemana Ini tujuannya Ya Ah Puji Tuhan Syukur Kepada Ala Kesudirman Park Mantap Gojek Ayo Kita Jemput Customernya Gaspol Hajar 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 Baik Teman-teman Puji Tuhan ya Syukur Kepada Ala Kita udah Antar Customernya Ke Sudirman Park Ya Sekarang kita Selesaikan dulu Orderannya Dapat Gopay 10.400 Ya Bintang 5 Buat Customer Aplikasinya Juga Pasti Kita kasih Oke Banget Buat Gojek Dengan harapan Ya Ngasih orderan Yang enak-enak Aja Jack Yang 10.000 An Aja Jack Nggak usah Jauh Jauh Masuk orderan Kita Chat dulu Customernya Ya Mohon Ditunggu Ke Citywalk Sudirman Sudirman Park Lagi Jack Oke Jack Laris 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 Jack Ayo Kita Otw Semangat Terus Jangan Goyang Gaspol Baik Teman-teman Puji Tuhan Syukur Kepada Allah Kita Sudah Antar Customer Di Citywalk Sebelah Kiri Kita Kita Jalan Dulu Kedepan Lagi Kita Selesaikan Orderannya Dapat Gopay 10400 Bintang 5 Buat Customer Aplikasi Pasti Kita Kasih Oke Banget Gak ada Lonjakan Masih Merayap Ini Gua Nyari Satu Orderan Lagi Aja Gua Lagi Mau Arahin Ini Ke Stasiun Tepet Aja Gitu Jadi Biar Sekalian Nganter Turunin Di Tepet Langsung Kita Pulang Kemang Pratama Bekasi Bisa Jauh Jauh Kita Tarik Yang Dekat Dekat Aja Baik Teman Teman Puji Tuhan Syukur Kepada Laris Laris Masuk Kita Chat Customer Ambil Di Dea Tower Tujuannya Ke Stasiun Tepet 18 Rp Lojakan Kali Atau Emang Harganya Segitu Kali 6 Kilo Macet Banget Kayaknya Hujan Kali Kalau Macet Merayap Kayaknya Di Sebelah Sananya Hujan Yaudah Kita OTW Dulu Kita Jadi Dangkalan Dulu Di Sini Gak Apa Permoden Namanya Juga Motor Seperti Yang Gue Bilang Mayoritas Pada Gak Punya Otak Atau Dangkalan Lanjut Sini Masuk Dan Wah Iya Bener Nih Udah Pake Jas Hujan Pada Pada Gimana Nih Konsumen Mau Apakah Gak Nih Hujan Hujanan Kasian Juga Dia Hujan Hujanan Mau Ulangan Pastinya Yaudah Yaudah Kita Otw Otw Dulu Ini Order Yang Terakhir Kalau Gue Hitung Hitung Nih Habis Ini Kita Apa Namanya Dapat Bonus Sekitar Berapa 57 Kita berhasil antara konsumen ya ini stasiun Tebet Kondisi terkini di stasiun Tebet Sekarang kita selesaikan orderannya Dapat Gopay Rp18.000 Bintang 5 buat customer Aplikasi juga pasti tentu kita kasihnya oke banget ya buat Gojek Mantap lah pokoknya Kita lihat disini ya pendapatan kita Target point Rp2.800 sudah Rp2.800 juga Rp1.66.800 Nah karena kita sudah dapat Rp2.800.000 Kan di garansi Rp224.000 Kita masih berhak mendapatkan tambahan Sebesar Rp57.200 Alhamdulillah masih ada berkat rejeki yang luar biasa dan selesai Sebelum hujannya dres banget Nah salah satunya Mungkin ya pesenan go ride itu menurun gitu kan Selain ada pembukaan mitra baru Ada juga orang yang bawa go food dulunya udah tobat Sekarang pindah ke go ride biar dapat 300 tiap hari pulang jam 5 sore gitu kan Ini nih di depan ini kan teman-teman bisa lihat ya Tuh Ini adalah penumpukan orang-orang yang menunggu Transjakarta, Jeklingko dan lain sebagainya Gitu Gak apa-apa gak jadi masalah Memang di jaman sekarang ini kan Cari uang udah susah ya Kita harus pinter-pinter Untuk mengatur uang Ya untuk menghemat uang Supaya gak habis tiba-tiba dan menjadi konyol gitu Makanya Seperti gue bilang yuk kita sama-sama belajar Mencari solusi Gimana caranya dengan kita jadi driver online ini bisa sejahtera gitu Bukan berpikir caranya biar gacor, biar gacor, biar gacor Masuk orderan terus, masuk orderan terus gitu kan Ngapain gitu Atau masuk orderan terus tuh yang dapet keuntungan banyak itu adalah Tantor Gojek, para petinggi-petinggi Gojek Bukan dari drivernya gitu Drivernya ya begini aja teman-teman lihat nih Gue dari jam 7 pagi ya hampir jam 7 malam juga 12 jam lah katakanlah gitu kan Cuma dapet 166.800 Itu karena masih dibagi bonus Jadinya dijamin 224.000 Nah Kalau yang platinum Lebih parah lagi Dia mintanya 3.800 poin Walaupun pendapatnya 304 Beda 1000 poin Terus selisihnya 7 trip 7 trip itu dari 224 ke 304 cuma 80.000 Jadi sama aja apa yang udah kita tarik ya Dikembalikan lagi gitu ya Ini kayaknya hujan semakin terus ya Pada buka-buka jas hujan ya Untuk orang-orang yang pada baru datang ya Ya udah untuk konsumsi baterai nanti aja ya Ini sekarang sih posisinya 4066 ya Artinya tadi gue mulai dari 3972 ya Ini 100 kg aja belum nyampe nih gue perjalanan ya Nanti kalau sama pulang sih mungkin jadi sekitar 120an lah Iya bener ya Dres tuh Rintik-rintiknya kelihatan tuh di motor Yaudah nanti kita lanjutkan lagi Gue mau pulang sekalian Mau nuker baterai dulu tuh Tinggal 35% Kayaknya gak akan bisa itu Sampai di rumah gue Baik Teman-teman Gue udah di planet Ban Curug lagi Di tempat start kita tadi pagi Kita habis ganti baterai ya Itu disitu tentunya Kebetulan banget ya Kita dapet baterainya yang 100% lagi Disini kalian bisa lihat ya 4077 ya Jadi Kalau dihitung dari kita start awal tadi pagi itu kan Berapa namanya 3972 ya Ini jalan 105 km Yang kedua ini tukar baterainya tadi habis 1,53 EP ya Jadi kalau kita kali 3000 Hasilnya ada 4590 Kita tambahin yang tadi siang kita Tukar itu Berapa tadi? 4200 Jadi totalnya kita untuk baterai itu habis 8790 ya Atau 8790 Ditambah Sewanya itu 45.000 Jadi kita kena 53.790 ya Untuk pendapatan 224.000 Yang tergaransi ya Di luar Tipnya gitu Jadi masih ada Sisa Sekitar 170.000 An ya Sisanya Lumayan kan Masih sisa 170 Di luar tip itu Nah kalau tambah tip Ya Berapa lah Tip itu kan tidak bisa di Harapkan ya Setiap hari pasti Berbeda-beda Oke Gue lanjut dulu OTW Pulang Ini sambil Teman-teman Lihat ya Tadi gue Isi pagi Adalah 15 EP Dan 5 EP ya 20 EP Jadi 60 EP Ini yang 0,77 Itu adalah Yang pertama Tadi gue Ganti baterai ya Jadi setelah gue dari rumah Ke planet Banjuruk Itu gue kena 0,77 Jadi kita gak usah dihitung Itu kan Ibaratnya dari rumah Berangkat ke kantor Berangkat ke kantor Dan ini kan juga Pulang dari kantor Jadi operasional Kita hitung Yang staff dari planet Banjuruk Selesai di Planet Banjuruk Lagi aja Berikutnya kan itu Yang pertama tadi ya Di POMGATSU 1,4 EP Kita kena Nah ini ada 67 EP ini Isi manual nih Bonus ya Dari Electrum Karena kita Teladan Bayarnya gak pernah telat Gitu ya Walaupun gak narik Tetep Bayar Gitu Nah Kita diganti nih Cashback 67 EP Dan yang terakhir Barusan ini Kita ganti 1,53 EP ya Begitulah Kurang lebih Secara penggunaan Kalau kita Isinya 60 ribu Itu masih Sisa Tapi kalau kita Ambil yang Paket 18 EP Atau 54 ribu Itu Mas-masan Banget ya Jadi kalau gue sih Orangnya Lebih suka Ada Tambahan ya Jadi supaya Sewaktu-waktu Nanti suatu hari Kalau kita Mungkin Katakanlah lagi Males mojek Atau Orangnya lagi Gak Bagus Atau hujan Gitu kan Kita mau pulang aja Kita masih ada Cadangan Gitu kan Makanya Buat Salah satu Penyewa teladan lah Kita tetep Bayar Oke Itu aja dulu Untuk video Kali ini Begitulah Cara mendapatkan Bonus Jadi di Gojek Itu tetep Masih ada Bonusnya Tergantung syarat Dan ketetuannya Teman-teman Sesuaikan aja Mampu apa enggak Kalau gak mampu Yaudah Kalau mampu Ya Alhamdulillah Puji syukur Pada Tuhan Semua kita rata Dapat bonus Gak bisa Yaudah Gak perlu Saling membuli Saling lebih hebat Gak perlu Lebih baik kita pikirkan Bagaimana caranya Apa yang kita Keluhkan Apa masukan-masukan Kita Keinginan-keinginan kita Terhadap aplikator Itu bisa sampai di atas Bisa jadi kebijakan Misa dieksekusi Lagi-lagi Gue bilang Satu-satunya Cara menurut gue Adalah Kita harus Mengakusisi Saham Dari Goto TBK Mengingat sudah TBK artinya Terbuka Siapapun bisa memiliki Mari kita Goto Royong Bersuadaya Kita wujudkan Kita kembalikan Kedaulatan Di tangan driver Dimana Kaita adalah Panglima Panglima Di jalan Jadi jangan sampai Kita dianggap Pion oleh Orang kantor Gojek Itu aja Untuk video kali ini Terima kasih Buat kalian yang persedia Menyaksikan video ini Dari awal Sampai akhir Apalagi untuk kalian Like Share Dan juga subscribe Kalian oke banget Mantap banget Sampai jumpa Di video berikutnya Salam sehat Tetap semangat Dan jangan lupa Bahagia selalu Begitulah Gojek Pasti Ada jalan Sampai jumpa 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 Terima kasih.